Halo Misa, jumpa lagi dengan saya di channel Minimotor Nah di kesempatan yang paling baik ini Saya akan bahas tentang motor MT2 Jadi trail MT2 mesin tarik Ini di belakang saya ada 3 motor MT2 Ini beda-beda Dari berbagai pabrikan di Cina Jadi ini ada 1, 2, 3 Ini sama-sama MT2 Bodinya sama MT2 Tetapi beda pabrik Nah disini di video kali ini Saya akan bahas tentang kelebihan Dan kekurangan Seputar 3 motor MT2 ini Jadi simak baik-baik video ini Semoga bermanfaat Nah untuk pertama saya kasih tau Perbedaan dari 3 motor ini Supaya kalian tidak salah pilih Nah disini ada yang warna hijau Ini adalah yang warna hijau adalah MT2 Yang biasa kita masuk ya Ini ada MT2 yang paling lama Ini bedanya adalah Kalau kalian lihat MT2 ini Ini stangnya stang hitam Seperti ini ya Nah bedanya dengan motor ini Yang disitu juga stang hitam ya Yang warna oranye itu Tapi bedanya adalah Kalau kalian secara fisik disini Untuk footstep ini Bentuknya bergeri-geri seperti ini ya Berbeda dengan yang sebelah sana Nanti saya akan kasih tau Yang sebelah sana nanti bedanya apa Jadi ini adalah MT2 yang asli ya Yang sering kita jual Ya Ini harga untuk pasaran saat ini 2 juta 750 ya Ini untuk MT2 Saya anggap ini adalah MT2 yang new asli ya Jadi ini MT2 asli Nah Berikutnya ini yang warna kuning Ini sama-sama juga MT2 Cuma beda pabrik ya Ini yang jelas Yang paling mencolok adalah Dia stangnya adalah stang stainless Kalau dari tampilan ini Paling cakep ya Karena Stangnya itu sudah Stang stainless ya ini ya Jadi disini ada palangnya juga Dari sepuluhnya Kalau saya bandingin ketiga ini ya Tiga-tiganya ini ya Yang paling cakep itu Yang paling Yang warna kuning ya Nah untuk yang selanjutnya Disini ada MT2 juga Ini Ini kalau yang kuning ini Saya sebut MT2 KW1 ya Nah kalau ini MT2 KW1 Nah untuk selanjutnya ini Ada sama-sama MT2 juga ini ya Beda pabrik Ini saya sebut MT2 yang KW2 ya Jadi Bedanya apa Bedanya Kalau secara kasat mata itu Tampilannya memang hampir sama Kayak yang Warna hijau ya Ini MT2 yang asli Ini bedanya adalah Ini dari Fustepnya itu Bukan bergerigi Seperti Yang ini ya Jadi ini Fustepnya Kemarin dicopot Jadi ini Saya kasih tau aja Pokoknya Fustep ini tuh Warnanya silver Jadi dia Rata aja gitu Tidak ada Geriginya untuk Ijakan kakinya ya Kalau tampilan sendiri Tidak jauh beda Tidak jauh beda Nah untuk dari Segi harga sendiri ya MT2 ini kan Yang asli ini Harganya Rata-rata itu Naik turun ya Tapi untuk saat ini Rp275 Ini yang stainless Rp275 Dan yang ini Ini paling murah ini KW2 ini Rp2.650.000 Nah untuk dari Segi kekurangan Dan kelebihan Kita akan bahas Satu persatu ya Jadi Kalau kalian Lihat MT2 yang ini Ini Kita kan banyak jual nih Udah banyak Ribuan unit kita jual Nah ini tuh Yang paling bandel Jarang ada masalah Setelah kalian beli ya Ya ini ya Yang untuk ini ya Nah untuk yang motor KW1 ini Sama-sama MT2 Ya Tampilannya ini Yang paling bagus ya Menurut saya ini Tampilannya paling bagus Karena stangnya Udah stainless ya Nah untuk dari Trouble after pembelian Setelah kita Pengalaman jual Ribuan unit ya Ini katakanlah Kalau yang KW ini KW Yang asli ini Maksudnya yang hijau ini MT2 yang Bener-bener Kita sering masuk Ini katakanlah Dari 100 unit Yang kita jual Paling ada Tiga yang Bermasalah Masalahnya Seputar Karbu dan Pengapian ya Nah untuk yang ini Ini Perbandingan untuk Masalah setelah Pembelian ya Jadi Terkadang ada pembelian Setelah beli Ada yang komplain ya Ini biasanya Kalau yang kuning ini Dari 100 yang kita jual Ada 5 Atau 6 yang bermasalah ya Masalahnya Sampak Seputar Karburator Dan Pengapian Nah untuk yang ini ya Yang paling murah ini ya Ini Memang harganya Paling murah Ini bedanya Antara 100 ribu Sampai 150 Jadi Kalau Saya jual di pasaran itu 265 26 lah Ya Yang motor ini ya Jadi ini KW2 Paling murah Dari pabrik yang paling murah Cuma Masalahnya adalah Dari Pengalaman saya ya Dari 100 Katalah 100 unit Yang sudah Terjual Sudah laku ya Itu ada 10 unit Yang bermasalah Masalahnya yang sering Umum adalah Masalah Di sebelah sini ya Jadi masalah yang sering Itu ada di pengapian ya Jadi pengapian ini Kadang mati Sama karbunya Itu sering bocor Nah Dari 100 unit Yang sudah terjual ya Entah kenapa Pengalaman saya itu Ada Dari 100 itu Ada 7 sampai 8 unit itu Yang Sehernya itu Sangat berisik Jadi memang Harganya lebih murah Cuma Untuk After salesnya itu Yang lebih murah ini Lebih banyak bermasalah Jadi Kalau kalian nemu ya Kalau kalian ke toko Kalau ke toko Dan kalian nemu Tiga motor mini yang MT2 ini ya Kalian harus Teliti baik-baik MT2 mana Yang Lebih Bandel ya Jadi dari segi mesin Fabrikanya juga beda ya Jadi Kalian pembeli Harus lebih pintar Untuk memilih ya Lihat baik-baik Seperti yang saya terangin tadi Bedanya apa ya Nah Untuk yang Standish ini Ya Khususus untuk MT2 standish ini Cuma kita yang Masukin ya Jadi Kan ada beberapa Importer motor mini Yang mirip Bentuknya Seperti MT2 ini Nah Kalau kalian nemu MT2 yang Standish ini Berarti itu yang Masukin kami ya Minimotor.co.id Nah Itu aja Untuk Seputar MT2 ini Jadi Kalau kalian beli Di toko manapun Kan Kalian harus Lebih jeli ya Jadi Ini Bicara dari Pengalaman kita ya Semuanya motor mini Bagus Cuma Saya mau sharing Sedikit Kelemahan Dan kelebihannya Oke Itu aja Kalau kamu mau beli Bisa datang langsung Ke gudang Alamat ada di deskripsi Atau WA Yang ada di nomor video ini ya Nah Itu aja Semoga bermanfaat Kalau kalian mau jadi reseller Langsung hubungi nomor Yang ada di Layar video ini Tanya-tanya silahkan Yang penting tanyanya sopan Oke ya Itu aja untuk video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Salam minimotor Bye-bye Selamat menikmati